Halo teman-teman, balik lagi di video BCM Black Clover Mobile ya dan balik lagi dengan Facecam jadi pembahasan kali ini gak yang terlalu serius gitu ya jadi ya sesuai di judul ini penutupan untuk season 2 gitu ya kontennya karena hari Rabu itu gak bisa buat konten kemungkinan ya kita tinggal sampai hari Kamis ya hari Kamis berarti season 2 closing terus update langsung season 3 kayak yang season 2 kemarin dan disini yang pengen kubahas paling awal adalah gimana gaca kalian di season 2 ini ya dengan kalian gaca di banner season 2 terus juga bannernya Julius dimana kalian kemungkinan besar banyak yang ngeskip si Raya ini ya kan banyak yang ngeskip si Raya dan di saat itu aku bilang kalau kalian mau simpen Black Crystal sebanyak apapun itu gak ngasih kalian jaminan buat dapetin SP nya Julius dan ya kali ini dengan kalian ngeskip Raya otomatis kalian bakal nge-gaca di banner season 2 ataupun Julius lumayan banyak ya banyak menurutku banyak banget malah menurutku kalau kalian emang bener-bener ngeskip si Raya ini jadi gimana hasilnya apakah kalian dapetin skill patch nya atau enggak gitu ya karena kalau kalian ngeskip Raya ya kabar bagus kalau kalian dapet Raya ketika kalian gaca Julius sih tapi kalau gak dapet ya kayaknya udah masuk kan ya ke banner pool nya Julius si Raya nya apakah kalian dapet rate of Raya atau enggak karena Raya ini sekali lagi gak bisa digantiin ya kan di beberapa konten kalian wajib pakai dia atau cuma bisa kelar pakai dia untuk sekarang gitu ya jadi ya kalau kalian ngeskip dia antara kalian di konten tersebut stuck atau ya kalian gak bisa nyelesain gitu contohnya kayak di gold boss yang biru ya kan gold boss biru terus HOI85 katanya HOI85 kalian bisa pakai Julius tapi aku belum nemu orang yang apa pakai video tersebut gantiin si Raya ya literally gantiin si Raya maksudnya jadi bener-bener gantiin Raya tanpa pakai Raya sama sekali nah itu aku belum nemu jadi ya gimana hasil gaca kalian gitu loh karena kalian ngeskip si Raya ini terus untuk next nya ya untuk di banner season 2 kita ngomongin ghost balik lagi ngomongin ghost jadi kemarin ada orang yang kayak gak seneng banget gitu aku cari si ghost di banner standar gitu ya katanya dia bagus di pvp doang bang gitu kan ya dia emang bagusnya di pvp doang karena di pve dia ini bisa kegantiin sama karakter yang permanen ada di banner ya selamanya kalian bisa dapetin mereka kapanpun gitu waktu gaca itu ada si si gifso ya karakter baru yang bareng sama kahono sama kyato terus ada si sali juga yang dimana kalian bisa dapetin dia di banner manapun gitu cuma ya chance nya kan menang di hukian jadi makanya aku bilang si ghost itu emang bakal bersinarnya ketika pvp daripada pve tapi kalo kalian gak punya keduanya dan kalian dapet dia di banner season 2 ya yang ketika dimana kalian nyari noel misalnya gitu sama charmey atau nyari salah satunya ya itu bagus kalian bisa pake dia sementara kalo kalian gak ada buffer dan aku juga bilang berkali-kali kalo kalian gaca cuma buat ngincar si ghost ini ya kan sebaiknya jangan gitu loh sebaiknya jangan ya karena poin yang sebelumnya itu tadi dia tuh bisa digantiin sama karakter yang permanen ada di banner gitu terus kenapa kemarin waktu aku gaca banner standar aku ngincernya si ghost karena ghost ini paling gampang buat didapet di banner standar kalo kita liat probability nya ya disini karakter season atau karakter musiman itu jauh lebih kecil untuk chancenya keluar 0,5 tapi ketika kita dapet karakter season ghost itu nilainya 0,16 lebih gede dibanding si sally ataupun william atau ya william ya berarti kalo disini sally sama william ya yang dimana mereka cuma 0,11 makanya aku bilang kalo aku dapet si ghost yaudah aku stop gitu karena dia chancenya paling gede co ya itu paling max apa itu paling make sense gitu loh buat dilakuin daripada aku ngejar si william sama sally yang dimana dia masuknya ke ssr standar yang dimana chancenya juga cuma 0,11 gitu loh ya aku harap disini kalian paham lah di titik ini karena aku ngebuat konten pun gak pengen ngebuat kalian semua paham karena gimana ya ini aku jelasin nanti aja sih jadi ya intinya itu soal si ghost ya dan terus untuk konten sejauh ini season 2 ya best lah kita kedapetan buat ganti substatus kita kedapetan spare of honor kita kedapetan raid boss baru plight chitna kita dapet world boss juga kemarin ya jadi menurutku season 2 ini bener-bener bagus gitu ya terus apa lagi ya yang pengen gue bahas ya mungkin haoi kalau haoi sih oh dapet guild boss juga kita konten yang dimana dapet resource lumayan banyak kayak aksesoris terus bahan buat upgrade aksesoris bahan buat update skill juga dari guild boss ini bener-bener bagus gitu di update di season 2 ini jadi makin cepet update nya kita juga jadi lebih cepet dapetin resource-resource nya kalau haoi sendiri di update untuk sekarang mengisi waktu luang dan akhirnya selesai juga buat haoi buat di akun jadi aku bakal bisa fokus ke pvp sekarang daripada pve doang oke next nya mungkin aku pengen bahas apalagi oh iya sebelum banner nya habis ya untuk season 2 kita masih ada banner nya kyato sama kahono dimana aku udah jelasin lebih lengkapnya di konten sebelumnya jadi kalian bisa ke konten sebelumnya aja disini aku bakal bahasnya di glossary aja biar gak terlalu banyak efek dan musingin jadi ya kalau kalian kelewat banner julius kyato ini bakal jadi pengganti julius meskipun gak bisa menggantikan secara penuh tapi ya untuk pve dia bisa gantiin julius gitu tapi tentu aja dengan betapa op nya julius dan skill patch nya gantiin efeknya gak bisa ya tapi kalau kita ngomongin damage dia bisa gantiin oke next nya adalah si kahono nya jadi ketika orang pada tanya atau minta saran apakah mereka harus gacha kahono karena mereka baru mulai main gitu ya kan dan mereka gak punya misalnya charme season 2 dan juga mimosa season 1 karena baru main jelas apakah mereka harus gacha kahono kalau saranku sih iya ya kalau saranku gacha aja dapetin kahono karena itu worth it karena dimana kahono ini bakal bersinarnya itu ketika kita nyelesaikan konten level tinggi dan selalu ada yang akan bilang gitu ya udah pake charme SR aja gak usah gacha kahono SSR nah sekarang aku tanya apakah konten level tinggi kayak hell of illusion orang-orang masih pada pake charme SR tentu saja enggak ya kan tentu saja enggak gitu loh jadi kalau emang secara daily buat daily buat nyelesaikan story charme SR oke lah buat awal-awal tapi ketika konten masih ketika konten makin susah dan kalian butuh healer yang lebih solid ya kalau kalian gak ada charme season 2 terus mimosa season 1 kahono jawaban kalian satu-satunya dan ya kalau gak ada nemu dan kalau kalian nyaranin orang ya gak usah gacha kahono pakenya charme SR aja coba kasih bukti kalian nyelesaikan hell of illusion dengan akun umur sebelum 2 bulan baru 1,5 bulan kan ini nyelesaikan hell of illusion tapi pakainya charme doang charme SR gak usah pake healer yang lain coba buktiin kalian ngasih saran ke orang tapi ngomong doang gak buktiin gitu loh ya kan itu keselnya aku tuh jadi ya saranku kahono diambil aja meskipun kahono karena kahono ini kan healnya dari max HP nya dia jadi ngebuild nya pun agak lebih susah dibanding karakter atau healer healer yang mereka ngeheal nya itu dari magic attack jadi ya sekali lagi sorry ya jadi agak kupotong tadi karena rame banget co depan rumah dia agak lebih susah dibuilt tapi ya worth it buat kalian gak cah dia sebagai healer tentu aja untuk nyelesain stack level tinggi jadi itu sih yang pengen ku sampein sebelum bannernya hilang terutama buat kalian yang gak punya healer oke nextnya kayaknya udah deh untuk dari in game ya kayaknya udah untuk dari in game dan aku pengen bahas sedikit soal kontenku yang dimana konten ini dimana konten yang soal kalian harusnya farming stack bone aja deh stack bone petrol aja daripada stack exp karena ini udah aku jelasin sih panjang lebar jadi aku gak akan jelasin lagi inilah keuntungannya ini sebenernya ada yang kelima yaitu medal buat kalian beli di shop tiap kotanya gitu atau tiap world itu kan kalian bisa dapat dari farming di stack bone petrol ini juga gitu jadi banyak banget yang bisa kalian farming sekali apa dalam satu stack tuh banyak banget yang bisa kalian dapetin gitu sebelumnya aku gak memaksa kalian buat ngerti apa ya jalan pikiranku atau info yang pengen ku sampein ke kalian karena udah ku kasih teks kayak gini juga pun pasti akan ada orang yang gak paham buat pembahasan ini gitu loh jadi di video kali ini kan ini yang di video ini ini tuh aku membahas soal efisiensi penggunaan stamina kalian ya itu gimana enaknya gitu loh dan apa yang kulakuin di akun kotopun kayak gitu jadi apa yang bisa aku kasih tips ke kalian itu ya apa yang kulakuin gitu ya kan dan apa yang kuprogress selama ini gitu loh bukan dari orang lain jadi ya aku membuat pembahasan kayak gini dan ada komentar beberapa gitu ya kayak ini yang paling atas ini ya semua ada kegunaannya masing-masing bang di exp cuman dapet botol buat dapetin botol exp ya bener lebih cepet naikin level pake botol exp kebanding patrol yang cuman exp ratusan kebetulan sekarang ada buff exp kalau main bond exp nya satu kan oke jadi waktu aku buat video ini tuh ada yang namanya double exp ya double exp waktu battle ya yang dia omongin itu bener tapi apakah aku perlu membahas kayak gini di video ini enggak kan maksudku bahkan aku udah bilang kalian tuh cukup buat farming di stack exp 5 hari sekali 50 kali itu lebih dari cukup buat akun kalian sebenernya misalnya kalian bisa ngeprogress pake stamina kalian ke hal yang lain gitu loh enggak fokus buat nyari exp di stack exp ini gitu dan ya namanya juga stack exp bang udah pasti dapetnya botol exp sama exp gitu loh ini aku enggak usah buat kontennya pun pasti paham gitu loh ya kan pasti paham gitu bagi umur 3 tahun pun juga paham kayak kalau stack bond itu dapetnya bond stack exp itu dapetnya exp ya kan emang begini di tutorial pun begini cuma kan yang pengen kubahas di video ini adalah penggunaan stamina kalian terus apa yang bisa kalian dapet ketika kalian ngefarming di stack tersebut daripada stack yang ini gitu gitu loh yang pengen kubahas kan itu bukan masalah stack nya inilah kenapa aku bilang aku gak pengen maksa kalian buat ngerti info yang aku sampein ke kalian tapi kalau kalian ngerti ya yaudahlah karena dari komentar yang kulihat banyak yang kebantu dan ngasih tips nya juga banyak yang bilang terima kasih jadi menurutku buat mereka yang ngerti info apa yang pengen aku sampein ke mereka ya syukur lah ada yang ngerti gitu kalau yang gak ngerti makanya disini aku bilang jawabnya ya lah terus ada yang bilang blok pula itu jadi ya karena ya sekali lagi gak usah disebutin kayak gini pun juga ngerti gitu loh bahkan di videonya aku juga bilang bukan berarti kalian gak perlu farming stack EXP sama sekali toh kalian bakal farming EXP 50 kali per 5 hari dan itu lebih dari cukup gitu loh jadi itu aja terus ah ini ada yang kita ada perdebatan juga soal boros Yul disini aku bilang gak juga sih kalau upgrade gearnya gak ngasal harusnya gak boros ya itu tadi dan ini dibuktikan di akunku gitu loh ya kan terus dibawa sendiri akhirnya karena sebenarnya perdebatannya tuh santai-santai aja cuma tiba-tiba ada yang dibawa sendiri bilang contoh orang gak mau kalah omong gitu kan terus nge-tag nya ke aku maksudnya ini mungkin ngomongnya ke aku gitu ya ya jelas aku gak pengen kalah omong dong karena aku udah membuktikan apa yang kulakukan di akunku dan hasilnya seperti itu makanya gak mau kalah omong lah jelas karena udah ada buktinya di akunku gitu loh dan ya dia ya sekali lagi ya thank you lah buat ngeramein konten apa konten kali ini ya dan ya jadi youtubenya sendiri juga nge-post konten ini gitu loh akhirnya jadi ya itu aja sih yang pengen gue bahas sekali lagi aku gak pengen semua orang ngerti apa yang aku bahas ya atau ngerti jalan pikiranku aku gak bisa ngebuat semua orang tuh ngerti sepemikiran sama aku tapi buat yang sepemikiran atau tau informasi yang pengen ku sampein dan akhirnya kalian apa infonya tuh sampai ke kalian ke otak kalian ya itu aku bersyukur aja sih aku bisa ngebantu kalian gitu aja kalau emang ada yang gak sampai infonya ke mereka ya yaudahlah ya orang main game juga pengennya santai aja bikinnya lurus-lurus aja gak usah mikirin hal-hal yang repot-repot gitu kan main ya main aja butuh XP yaudah farming XP aja gitu gak usah mikirin efisiensi stamina enaknya gimana gitu ya kan terus kita enaknya farming apa ya gini udah di titik ini gitu gak usah yaudah kalau kalian butuh XP farming XP butuh gear butuh gear apa farming gear udah simpelnya aja kayak gitu dan pembahasanku tuh bukan pembahasan soal yang kayak gitu gitu loh yang di konten tadi anyway jadi kira-kira kayak gitu untuk video kali ini ya thank you for watching I'll see you guys in the next one selamat menikmati